Dua orang warga negara asing yang diduga asal Pakistan diamankan pihak imigrasi kelas 2B Nunukan di salah satu hotel di Sebatik pada Sabtu 10 Juli lalu. Kedua WNA tersebut merupakan investor yang diduga akan membuka usaha di Jakarta, namun malah pergi ke Sebatik dan berniat membuka usaha di Sebatik. Kepala Kantor Imigrasi kelas 2B Nunukan, Washington Saud Dompak mengatakan diamankannya kedua WNA tersebut setelah didapatkan informasi bahwa terdapat dua WNA sedang merada di Sebatik. Keberadaannya pun ditelusuri personil imigrasi di Sebatik, alhasil keduanya ditemukan di salah satu hotel. Saat diamankan beruntung keduanya bisa berbahasa Melayu, meski keduanya mengaku warga negara Pakistan, pihak imigrasi terus meminta bukti lebih lanjut dan keterangan dari kedutaan Pakistan yang ada di Jakarta. Dengan begitu, keduanya langsung dibawa ke kantor imigrasi kelas 2B Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Washington menjelaskan, masuknya WNA tersebut memang terjadi tepat pada tanggal 3 Juli lalu, sehari setelah Jakarta memperlakukan PPKM darurat. Keduanya masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Mereka masuk menggunakan visa investor izin tinggal terbatas atau lintas investor yang berlaku selama 2 tahun. Diperkirakan saat kedua WNA masuk, ada kebijakan lain bagi pihak maskapai penerbangan sebelum adanya surat PPKM. Keduanya masuk dan melewati petugas KKP di Bandara, kemudian diberikan izin masuk dan stiker kedatangan di paspornya bahkan melakukan karantina Jakarta selama 5 hari. Usai melakukan karantina, tepat pada tanggal 9 Juli, keduanya terbang ke Tarakan. Tepat pada Sabtu tanggal 10 Juli lalu, sekira pukul 13 waktu Indonesia Tengah, keduanya pun akhirnya sampai di sebatik. Tak lama kemudian, tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, personil imigrasi mengamankan keduanya. Untuk sementara, imigrasi memberikan sangkaan dugaan pelanggaran yang dilakukan kedua WNA tersebut. Tengah kita curiga, ada yang mengajari, memfasilitasi dia sampai ke sebatik. Karena kami geledah, bukan geledah sih, kami cek handphone-nya, komunikasi dia ada beberapa, nomornya kita curigai, nomor plus 60, Malaysia. Jadi, kami juga tak kandahal dengan, karena memakai bahasa Urdu ya, kami tanya dari Jakarta, itu bukan bahasa Urdu, bahasa nasionalnya, di bahasa daerahnya. Adalah dugaan memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal yang tertuang di pasal 123 ayat A dan B, Undang-Undang nomor 6 tahun 2011, tentang keimigrasian. Dugaan kedua WNA ini akan membuka usaha di Jakarta, karena visa yang mereka gunakan alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta, namun malah kesebatik. Meski begitu, sejauh ini, penyidik imigrasi masih terus melakukan penyelidikan kasus kedua WNA tersebut. Sementara itu, kedua WNA tersebut juga sedang menjalani detensi terlebih dahulu di ruang detensi imigrasi, sampai proses penyelidikan selesai. Baru selanjutnya melangkah kegelar perkara dengan instansi terkait lainnya, seperti kejaksaan negeri munukan. Riko Aditya melaporkan Riko Aditya melaporkan